Bapak-Ibu, Bapak Gubernur yang terhormat serta hadirin yang kami hormati. Permasalahan terakhir adalah banjir yang setiap tahun melanda di beberapa kecamatan, termasuk kecamatan Ketanggungan, kecamatan Losari, dan Tanjung. Padahal di sana ada kawasan industri dan kawasan peruntukan industri. Tentunya ini perlu penanganan yang baik. Maka kami pemerintah Kabupaten Brebes dengan komitmennya untuk melakukan langkah-langkah yang cepat, penanaman pohon di sepanjang jalur yang di lahan kritis. Yang rencananya di tahun 2020 setiap bulan kami akan melakukan penanaman pohon. Namun demikian tentunya kami mohon dukungan dari Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk bisa juga membantu penanganan banjir di Kabupaten Brebes. Ini yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya laporan penyelenggaraan Musawarah Pembangunan Wilayah Museran Bangbil oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang kami hormati, Bapak Heru Setiadi S.H.M.S.I. dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugengenjang, Sugengkaraherjan, Dumateng, Gitausdoyo. Ingang kinormatan Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Gajar Pranowo. Ingang kinormatan Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bambang Kusrianto. Ingang sami-sami kita hormati, jajaran Forkompimda Provinsi Jawa Tengah. Ingang samurawuh, utawi inggang sesulihipun. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sarto dalam laporan Pak Guhup, Niko Dapil Kaliwelas 13, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Rawuh Setoyo, setunggal 100 persen. Ingang kinormatan, jajaran saking DPR RI, ingin menikah Ibu Paramita Widya Kusuma. Kalian Bapak Dr. Andes Abdul Fikri Fakih, Kundur Tegal Kolowau Raditelat, Mersani Guji Rumien. DPD RI Matunwun Rawuhipun, Ibu Denti Eka Widi Pratiwi, Kalian Bapak Dr. Abdul Kolik S.H.M.S.I. Bapak Ibu Bupati Palikota Ingang Samurawuh, jajaran inggang nderek Musrembang Wilayah, kita laporakan dumateng DPR RI, DPD RI, datus Jawa Tengah menikah Musrembang Wilayahipun muter wanten 6 panggenan. Ibu Denti dalam terasakan bosok Jawi, penjalan perso, inggang Bu Paramita Kadusipun, Mersani dalam teras, menikah eru ngeceh menopo, datus izin menawi dalam terasakan, memilih wanten ruangan menikah, manggih wanten ikan batos, dalam maturnopo, datus ngelanggar perda Jawi Tengah, Pak Bambang, padai bosok Indonesia. Ijin kepada Bapak Ibu yang kami hormati, dan tak lupa kami laporkan, di dalam forum yang terhormat ini, dihadiri oleh yang terpenting, unsur perwakilan dari masyarakat, baik dari kelompok perempuan, sahabat anak, warga disabilitas, kelompok tanin nelayan, maupun representasi dari partai politik. Ijinkan kami laporkan secara ringkas, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan wilayah dari enam wilayah, diawali, diberbes pada pagi hari ini, dan dilanjutkan rakortek sampai siang sore nanti. Tujuan utama dari Musrembang Kewilayahan ada dua, yaitu yang pertama, untuk menyelaraskan kebijakan, program kegiatan prioritas, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten-kota, dengan mengedepankan basis wilayah pengembangan atau spasial. Yang kedua, kita semuanya, sebagaimana laporan Ibu Bupati Berbes, didorong untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru dari kabupaten-kota, sehingga dapat mengatasi permasalahan di wilayahnya masing-masing, atau mengembangkan potensi daerahnya. Sehingga Musrembang Wilayah ini diharapkan merupakan satu forum yang terhormat untuk tiga hal, yaitu penyampaian kebijakan dan prioritas provinsi maupun nasional kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah. Yang kedua, mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan, utamanya representasi perwakilan dari kabupaten-kota. Yang ketiga, membangun komitmen bersama bahwa pembangunan nasional maupun pembangunan wilayah tidak lain tidak bukan haruslah merupakan satu wujud kolaborasi dan sinergi di antara kita bersama. Bapak-Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami laporkan bahwa mengingat tahun 2021 sudah memasuki tahapan ketiga RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 yang konsentrasi atau fokus pembangunannya adalah menjadi titik tolak perkembangan dinamika pembangunan maka perlu ada upaya-upaya yaitu optimalisasi dari aspek kebijakan sehingga dapat diakses oleh kabupaten-kota dan yang kedua upaya penyederhanaan berbagai regulasi sehingga perwujudan pelayanan publik dan percepatan pelayanan publik akan semakin terwujud. Pembangunan daerah tidak lagi semata-mata berorientasi pada kepentingan kabupaten-kotanya masing-masing tetapi lebih merupakan wujud kebersamaan kerjasama di antara kabupaten-kota utamanya dalam satu wilayah pembangunan yang substansi kegiatannya hampir mirip. Sehingga pembangunan daerah ini kami yakini tidak akan dapat berjalan secara optimal apabila masing-masing tidak akan saling memberikan kontribusi positif dengan keunggulan kewilayahnya dan hal tersebut diupayakan sebagai langkah-langkah taktis untuk mengatasi permasalahan yang ada. Selanjutnya kami laporan bahwa sejalan dengan peningkatan tema yaitu peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang didukung oleh penguatan daya saing sumber daya manusia maka Bapak Ibu sekalian kami harapkan dapat terwujud suatu akselerasi dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran kedua peningkatan kualitas judi dari putra-putri kita bersama termasuk peningkatan kualitas kesehatan dan kesemuanya itu tetap dengan didukung oleh penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dijamin dengan satu iklim kondusivitas wilayah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami laporkan bahwa penyelenggaraan Musren Bangwil ini dibagi menjadi empat tahapan yang pertama nanti setelah ini diikuti dengan rembuk bareng Gubernur Jawa Tengah yaitu aspirasi ataupun paparan inovasi dari para pimpinan daerah yang ada di wilayah Bergas Malang dan Petanglong yang kedua diikuti dengan video conference dengan salah satu perwakilan desa yang ada dan dilanjutkan setelah pleno yaitu pembahasan rapat koordinasi teknis antara Bapeda Provinsi dengan Bapeda Kabupaten Kota. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan kepada forum yang terhemat selanjutnya kami berharap Bapak Gubernur nanti bisa menyampaikan arahnya Bapak Ketua DPRD dapat menyampaikan beberapa harapan himboan strategis bagaimana untuk mendukung terwujudnya cita-cita bersama pembangunan di Jawa Tengah ini. Terima kasih atas perhatiannya Babila Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan sekaligus arahan Gubernur Jawa Tengah kepada yang terhormat Bapak Haji Ganjar Parnawo SHMIP dibersilakan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu waktunya enggak enak ini nanti panjang-panjang tadi Ibu Bupati Berbes terima kasih tak anggap ispaparan problem kita memang cukup banyak representasi yang disampaikan oleh Berbes tadi panjang banget yang dari Merbes setuju enggak tadi usulannya menang baik yang dari delegasi Merbes tadi usulannya Bupati setuju enggak setuju tanah aneh sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat apa belum lemus serenbang itu gini ini yang hadir orang-orang yang sangat penting boleh berdiri dari DPR RI yang dari DPR RI boleh berdiri yang sering hadir itu biasanya dipilih meneh makasih yang dari DPD RI saya enggak sebut namanya aja biar nanti DPD RI silahkan datangnya 50% karena anggotanya cuma 4 yang dari Jawa Tengah yang dari DPRD Provinsi boleh berdiri semua ini pertama dalam sejarah musrenbang wilayah kita keliling peserta DPRD paling banyak hari ini makasih Bapak Ibu semuanya dan tentu kawan-kawan Bupati Wali Kota atau yang mewakil yang ini hadir beserta for kompimda toko agama toko masyarakat saya boleh angkat tangan dulu enggak yang mewakili kelompok perempuan saya mewakili kelompok perempuan yang hari ini hadir tapi kalau umpama laki-laki tapi mewakili kelompok perempuan boleh berdiri boleh berdiri boleh berdiri baik baik terima kasih yang mewakili forum anak boleh berdiri oke oh banyak lumayan oke baik terima kasih yang mewakili penyandang disabilitas oke boleh berdiri ya yang lain yang enggak harus berdiri enggak apa-apa oke dari penyandang disabilitas terima kasih Bapak Ibu boleh slide-nya langsung dibuka saya ingin sampaikan saja untuk lebih cepat problem Jawa Tengah cukup banyak bonus demografi sudah ada apa artinya artinya ini penduduk kita kurang lebih 35,8 juta laki-laki kurang lebih 18 50% lebih perempuan 49 udah berubah ya komposisinya ya kemarin banyak perempuan loh gara-gara saya sering bilang jangan kawin lagi karena laki-lakinya banyak ini yang di atas 65 itu lumayan tinggi dibawahnya rata-rata yang gemuk itu adalah usia produktif itu untuk menunjukkan kita butuh banyak pekerjaan itu untuk menunjukkan bahwa banyak ruang harus dibuka kepada masyarakat ya PR-nya nanti masing-masing dipegang sendiri-sendiri Bapak Ibu saya mau melompat langsung pada kondisi Jawa Tengah boleh disampaikan kondisi Jawa Tengah yang Jawa Tengah mas slide Jawa Tengah boleh yang slide gambarnya tentang Jawa Tengah operatornya belum lihat gak apa-apa ya wis ini pertumbuhan ekonomi kita naik terus Anda lihat yang nasional merah yang jateng yang kuning naik terus luar biasa tapi tahun depan belum tentu hari ini saya masih bernegosiasi apakah kapal boleh mendarat di Semarang lagi piknik ada koronanya apa enggak hari ini kita putuskan maka kita diuji betul hari ini bagaimana protokol kesehatan kita rakyat di luar sana lagi berebut masker dan masker dicari langkah harganya mahal maka saya minta pada kepolisian tindak tegas rasa ragu-ragu tidak boleh ada masyarakat Jawa Tengah menari-nari di atas penderitaan orang subversi gak boleh nanti kita minta seberapa banyak sebenarnya pabrik mampu memproduksi sehingga perlu lagi susah jangan dibikin runyang maka ini pentingnya menjaga stabilitas lanjut itu kondisi pertumbuhan ekonomi next halo operator saya halo halo yailah operatornya dimana ya boleh angkat tangan operatornya mas Lili tolong langsung pada yang Jawa Tengah mas terus terus next terus terus saja terus yang langsung pada persoalan Jawa Tengah tadi banyak sudah yang merespon terkait dengan kondisi-kondisi yang mesti dibereskan ya terima kasih Terima kasih.